Intro Forum Taman Sari Bersatu yang terdiri dari beberapa elemen kesejarakat, ormas ataupun LSM yang ada di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasik Malaya, kunjungi korban bencana runtuhnya rumah keluarga Bapak Jono, pasangan dari OTI warga Daring Deng, Panampon, RT2 RW11, Kelurahan Setia Wargi Kecamatan Taman Sari, Kota Tasik Malaya, Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Ini merupakan bentuk kepedulian kami selaku Forum Taman Sari Bersatu sesuai dengan keinginan organisasi FTB akan mengedepankan sosial. Mungkin ini salah satunya kegiatan kami. Ucap Haji Jani Wijaya, Ketua Umum Forum Taman Sari Bersatu, saat diwawancarai media di lokasi kejadian korban Sabtu siang 11 Juni 2022. Diharapkan dengan adanya bantuan dari forum tersebut, bisa membantu meringankan beban warga, serta menjadi contoh baik untuk kegiatan kemanusiaan. Ini dan untuk memperhatikan, untuk memperhatikan semua masyarakat yang ada di Taman Sari, ya karena hal itu, Alhamdulillah wassukurillah, Pangenten Naminate, Forum Taman Sari Bersatu ini terbentuk baru beberapa bulan, bukan beberapa bulan, beberapa minggu, Mali beberapa minggu, karena Taman Sari Bersatu yang terdahulu, itu tidak ada tindak lanjutnya, ya terpaksa kemarin di, apa namanya, dibentuk pulang, dalamlah kebetulan Rimbados ditunjuk sebagai ketua. Forum Taman Sari Bersatu dalam rangka sosialisasi lah, ya karena forum Taman Sari dibentuk di segala bidang dan, apa, sosial kemasyarakat yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang semestinya gitu. Kalau masyarakat Taman Sari yang siapapun juga lah, masyarakat yang ada di Taman Sari, seharusnya kita peduli terhadap masyarakat itu sendiri. Itu mungkin Pak Joy. Ya barangkali dengan dibuat di forum tersebut, di salah satu ini kan merupakan bakti sosial ya, langkah-langkah kedepannya bertepah. Ini kan mungkin baru pertama atau pertama kalinya, atau yang beberapa kali setelah dibentuknya forum Taman Sari Bersatu. Ya kebetulan ini sebelum dibentuk forum Taman Sari baru pertama kali ini, ya di masyarakat ada laporan tentang masalah urusan musibah kepada masyarakat Taman Sari. Dengan laporan-laporan oleh saudara Maksum dan apa namanya Pak RW itu sendiri, saya kemarin mengintruksikan kepada Kang Maksum supaya investigasi ke lapangan, supaya diketahui daerah mana, keeroyan mana yang nantinya barang tentu forum Taman Sari akan memikirkan tentang masalah urusan hal-hal yang lainnya. Itulah pengintuan. Pak, langkah ke depan, setelah kejadian musibah untuk warga Taman Sari ini, untuk forum Taman Sari Bersatu, apa yang akan, tindakan apa yang akan diambil ataupun dibantu Pak? Ya mungkin kalau seandainya berbicara masalah urusan tindakan, saya juga sudah berbicara di rapat-rapat-rapat tentu ya tentang masalah urusan kebudulian forum Taman Sari terhadap masyarakat Taman Sari itu sendiri. Yang pertama, saya juga pernah menyampaikan bahwa masyarakat Taman Sari itu jangan sampai ada masyarakat-masyarakat yang musibah, masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, masyarakat-masyarakat juga yatim, biar itu yang syogianya akan kita perhatikan ke depan. Cukup Pak, terima kasih. Saya menambahkan kegiatan silaturami dan kunjungan ini adalah bagian salah satu, bagian rencana kerja daripada forum Taman Sari Bersatu, karena kita sudah sepakat bahwa visi dan misi kita ini adalah misi kemanusiaan. Ya salah satunya walaupun kami dari forum Taman Sari hanya bisa membantu seolah-olah kadarnya minimal kita itu ada bentuk kepedulian. Karena yang akan ditanamkan oleh kita adalah nilai-nilai kemanusiaan, bukan urusan masalah finansial. Ya nanti kita juga forum akan memfasilitasi dan akan mendampingi kaitan masalah prosesi daripada program bantuan-bantuan dari pemerintah. Yang insya Allah kemarin juga kita sudah melihat ada BPBD gitu kan maupun dari mana-dari mana ya kita akan dampingan. Nanti juga Pak RW dan kita juga akan menugaskan teman-teman di forum Taman Sari itu yang akan mendampingi daripada KRW-an untuk memfasilitasi bentuk daripada proses pengajuan-pengajuan untuk pembangunan rumah ini sendiri. Untuk terakhir Pak harapan terakhirnya saja nggak? Harapan terakhir ya harapannya. Harapan kami ini bukan hanya untuk forum Taman Sari bersatu saja. Saya juga berharap daripada di setiap warga ini banyaklah teman-teman atau masyarakat agnia-agnia itu minimal ada tersentuh hatinya. Bukan hanya segelintir orang. Tapi kita akan menanamkan memberikan contoh bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu bukan diukur daripada nominal dengan finansial itu sendiri. Ya mudah-mudahan ketika adanya forum hari ini lahirnya forum di Taman Sari kita akan memberikan dan mengedukasi nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat Taman Sari khususnya. Kita coba lihat Pak Jai. Ya. Bapak Aceh. Agak selaku apa? Warga. Oh warga RT sama apa? RT 02 RW11. Kelurahan? Kelurahan setiap wargi. Mau tanya Pak, ini terkait musibah yang kemarin mungkin yang telah terjadi di sini ya. Bagus untuk sikap tangkapnya gitu untuk pemerintah ataupun yang pertama datang itu bagaimana dirasakan adanya dengan adanya forum Taman Sari tersebut Pak. Nah di forum. Forum Taman Sari bersatu ya Pak ya. Forum Taman Sari bersatu, mohon terus saya. Terus saya respon. Alhamdulillah terus saya di lokasi. Kebetulan ya Pak, yang namanya forum Taman Sari bersatu kan baru dibentuk. Jadi mungkin dengan adanya pembentukan tersebut, dirasakan oleh warga Pak. Alhamdulillah kelihatannya giat gitu. Jadi ketat, jadi ayah, iya ini lah membaatnya ketukang oleh warga. Jadi ada harapan untuk ketua forum nggak? Tolong dijelaskan, ada harapan-harapan untuk ketua forum karena di sini kan tuanya ada. Ya mudah-mudahan gitu, ya dia bersatu, dia ingin. Siap, begitu kembali. Jadi mungkin dengan adanya forum tersebut, bisa dirasakan oleh warga sendiri ya Pak ya. Harus. Demikian George Ritivita Sikmalaya mengabarkan.